Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membahas tentang entomologi kesehatan entomologi kesehatan itu adalah sabang ilmu dari biologi yang biologi itu mempelajari mahluk hidup kemudian ada zoologi mempelajari hewan dan entomologi yang mempelajari tentang serangga selanjutnya kajian ilmu entomologi banyak dikaji di di kesehatan kemudian di ekonomi lalu di kehutanan dan pertanian juga ada dan lain-lain jadi punya entomologi yang dikaji di disiplin ilmu yang lain selain kesehatan kemudian medisin entomologi itu kita akan mempelajari tentang serangga yang menguntungkan dan yang merugikan yang merugikan itu apa serangga tersebut menjadi vektor dari penyakit atau pembawa dari suatu penyakit ini ada beberapa pengertian yaitu tentang entomologi ada bahasa latinnya entomologi pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari tentang selu peluk dunia serangga itu pengertian entomologi secara umum dan ada juga pengertian entomologi kesehatan yaitu ilmu yang mempelajari tentang serangga yang berhubungan dengan bidang kesehatan kemudian ada pengertian vektor di sini vektor adalah artropoda yang dapat memindahkan atau menularkan suatu infectious agent atau bibit penyakit dari sumber infeksi kepada susceptible host atau host yang lentan atau manusia yang lentan kemudian ada juga pengertian tentang pengamatan penyelidikan vektor adalah suatu yang dilakukan untuk mengetahui kejadian suatu penyakit di wilayah pengamatan ini berupa apa berupa agent dan vektornya manusianya dan lingkungannya atau kemudian penyelidikan penyelidikan itu adalah tindak lanjut dari pengamatan untuk menentukan faktor yang berhubungan dengan kejadian suatu penyakit di suatu wilayah ini ada klasifikasi hidup makhluk hidup yang makhluk hidup itu ada manusia ada binatang dan ada tumbuhan ingat ya tumbuhan juga binatang juga termasuk makhluk hidup kemudian dari binatang atau hewan itu ada pembagiannya ada vertebrata ada invertebrata nah serangga disitu termasuk invertebrata dasar klasifikasi ada dasar klasifikasi itu ada manfaat ada habitat ada habitus atau perawakannya untuk mengklasifikasikan ini ya serangga tadi ada merfologi ada filogenetik ya oke terlanjut tahapan klasifikasi itu ada identifikasi ya ciri-ciri atau sifat organismenya jadi tahapan klasifikasi itu mengetahui ciri-cirinya seperti nyamuk itu ciri-cirinya apa kemudian pengelompokan berdasarkan kesamaan atau perbedaan cirinya ya kemudian pemberian nama berdasarkan urutan taksonnya nah ini klasifikasi makhluk hidup nah itu bertujuan mempermudah kita dalam mempelajari dan mengenal seluk-beluk seluk-beluk makhluk hidup ya metodenya dengan cara mengamati ya mengamati atau melihat jadi morfologinya anatominya fisiologinya kemudian tinggalaku dan sampai dengan kromosomnya tapi kita tidak akan mempelajari melihat dan mengamati kromosomnya ya kita tidak sampai disitu lanjut kita ke klasifikasi manfaatnya klasifikasi makhluk hidup ada dirasakan langsung dirasakan oleh manusia kemudian yang tidak langsung ini manusia dapat melihat dan mempelajari hubungan kekerabatan antara makhluk contohnya tadi sapi itu berkerabat dengan kuda karena dia termasuk mamalia menyusui beranak dan berkaki empat tetapi sapi tidak berkerabat dengan kura-kura walaupun kura-kura itu termasuk dari berkaki empat juga dan bukan kerabatnya ya klasifikasi makhluk hidup lanjut ada metode penamaannya atau nomenklaturnya jadi penamaan itu bertujuan untuk membedakan antar kelompok jadi kelompok serangga A dengan serangga B misalnya lalat dengan kecoa kelompok nyamuk gitu kan kemudian menyusun hubungan kekerabatannya kekerabatannya jadi di kelompok nyamuk itu berkerabat dengan kelompok nyamuk lainnya misalnya gitu kemudian mempermudah mengenali ciri jadi kalau sudah dikelompokan kelompok nyamuk kelompok itu bisa mempermudah mengenalkan cirinya cirinya apa walaupun serangga itu sama-sama berkaki tiga pasang sama-sama bersayap tapi dia ada ciri-ciri yang khas kemudian 4 menunjukkan tingkatan dalam toksonnya klasifikasi serangga ini ada aneka ragamnya harus dikelompokkan sehingga ada klasifikasinya jadi serangga itu berani ke macam ragam kemudian kita kelompokkan lalu diklasifikasikan maka inilah biologi cabang dari ilmu biologi yaitu taksonomi penamaan taksonomi taksonomi serangga itu berasal dari taksis dan nah taksonomi adalah penyusunan yang teratur jadi nama-nama organisme dan kelompok-kelompoknya itu ya jadi norma-norma yang sesuai dengan norma-norma yang benar urutan taksonomi serangga urutan serangga umumnya disusun berdasarkan tingkatan yang paling tinggi ke tingkatan yang paling tinggi ini ya kalian hanya perlu tahu saja ya urutan takson serangga ada kingdom film kelas ordo ligenus kemudian spesies nah ya ini contohnya film filmnya apa artropoda kelasnya insekta ya sama-sama insekta ordo-nya himeneptera kemudian familinya lidaye genusnya apis kemudian spesiesnya apis indiri perah nah hubungan kekerabatannya hubungan serangga dengan manusia nah apakah baik-baik saja nah hubungan serangga dengan manusia itu ada yang menguntungkan ada yang menguntungkan berupa estetis madu penyerbukan estetis itu terakhirah apa namanya untuk pajangan serangga yang dipajang nah gitu kemudian serangga yang dipajang kemudian ada berupa madu keuntungannya ada penyerbukan penyerbukan itu nanti dari bunga jantan dan bunga betina itu di dibantu oleh serangga dalam penyerbukannya sehingga menjadilah buah-buah yang bisa kita makan tetapi ada juga hubungannya yang merugikan secara ekonomi ada gangguan ada penyakit nah itu ya secara ekonomi itu merugikan ada gangguan ada penyakit nah kita di apa di titik berakan di penyakit nanti kita memperajari serangga yang berhubungan dengan penyakit nah ini hubungan serangga dengan manusia ini yang pertama sebagai pengganggu ketentraman ya gak bisa konsentrasi ya kalau mau belajar pertama diganggu oleh nyamuk gatel-gatel akhirnya cari-cari reflen untuk mengusir nyamuk gak ada lalu gak ada pergi dulu ke warung nanti ke warung mau jajan lagi ketemu dengan teman lagi akhirnya tidak jadi belajar yang kedua atau yang B tidak dapat tidur atau istirahat gangguan bunyi dari serangga-serangga yang ingin mempunyai keperluan kepada kita itu sangat mengganggu sekali kemudian meninggalkan kotoran pada makanan atau barang-barang nah ini yang biasa kita lihat ada di buku-buku lama kita biasanya ada bintik-bintik hitam nah itu adalah kotoran dari kecoa kemudian yang D menggigit atau menusuk kulit jadi gatel kemudian kadang-kadang masuk ke hidung ke mata saluran penapasan wah itu sakut banget lagi naik motor masuk serangga ke mata atau lagi diam-diam lagi menghirup udara tiba-tiba ada serangga yang masuk ke hidung aduh itu sakut banget nah ini gangguan-gangguan kemudian yang kedua sebagai penyebab penyakit serangga itu ada yang mengeluarkan toksin juga alat penyengat alat penyengatnya itu mengeluarkan toksin ada saat alat menggigitnya kemudian cairan tubuhnya juga mengeluarkan toksin bisa dari cairan tubuhnya kemudian tinggal di dalam atau di luar tubuh sebagai endo atau ectoparasit contohnya apa nih nah ini kudis kudis ini disebabkan oleh ada suatu macam kutu ya kutu yang menggigit masuk ke bawah kulit kita lalu hidup di situ yang memakam jaringan kita makanya jadi gatal kemudian ada miasis ini larva lalat yang diletakkan pada luka seseorang akhirnya larva lalat itu kayak ulat gitu ya ulat itu memakan memakan jaringan tubuh manusia kemudian ada kantaryasis ada skolesiasis nah ini tolong kalian searching ya ketiga ini ketiga ini supaya kalian supaya kalian bisa mengerti lebih jauh tolong ya yang saya suruh searching ini adalah tugas kalian tugas kalian nanti di google classroom masukannya di google classroom ini searching dulu cari tapi nanti kalau caranya tidak tahu nanti boleh WA saya oke oke ini udah ada oke mungkin yang sesi ini karena sudah hampir 15 menit saya cut sampai disini nanti kalian lihat ke sesi 1B nya oke terima kasih ini lupa uji absen Oke